Pelaku yang diburu dalam kasus ledakan bom di Banggil Pasuruan diduga telah merencanakan penyerangan. Menurut Kapolda Jawa Timur, pelaku pernah menjadi narapidana kasus terorisme dan ditahan selama 5 tahun di LP Cipinang. Pelaku merupakan anggota jaringan lama yang meledakan pos polisi di Kalimalang pada tahun 2010 dan bebas sejak 3 tahun lalu. Pelaku sendiri selama ini memiliki 3 identitas berbeda, yaitu Abdullah warga Aceh, Anwardi dengan alamat Banten dan juga Ahmad Muslim asal Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah ledakan bom terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Ponggar, Kecamatan Banggil, Kabupaten Pasuruan, Kami Siang. Dalam ledakan tersebut, seorang bocah laki-laki diduga anak nali pemilik rumah, menderita luka serius dan dirujuk ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Sementara seorang perempuan yang diduga ibu korban berumur 40 tahun tengah diamankan di Mapolres Pasuruan. Sementara suaminya, Anwardi, masih buron. Dari pengledaan rumah terduga teroris, sejumlah barang bukti juga diamankan. Yaitu buku jihad, komputer, dan juga rangkaian bom yang sempat meledak. Satu bom berjenis low-explosif yang belum meledak kemudian dimusnahkan oleh anggota BRIMO, Pol Dajati. Aparat Pola Jawa Timur berserta tim Densus 88 anti-teror terus melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Tim Liputan melaporkan untuk NET.